Baik kembali lagi bersama Mas Parto dan calon mantunya ya Kamu kok sudah memponis demikian rupa adanya Gimana Mas Parto itu orang yang dikomentarin ini orangnya yang suka ngebully itu apa yang terjadi terhadap orang itu Saya sebenarnya gak tau gini ya jadi kadang-kadang suka ada DM atau komen dari netizen yang dibaca sama Mami Mami nya Caca terus kadang-kadang orangnya itu-itu aja gitu Begitu saya lihat pas dia posting terus ada nama itu yang pernah diceritain orang ini Oh ternyata ini orang gitu doang maksudnya Di postingan dia? Di postingan aku sama Caca berdua Ternyata begitu saya searching lagi nama akun tersebut banyak lah jangan-jangan bukan yang gitu kan ya Dan jatuh orang Hati-hati high netizennya ini bapak ini lucu kalo di TV ya kan di dunia nyata kita gak pernah tau Saya juga gak pernah bacain komen-komen cuman kan denger cerita Mami nya ini kalo adon oh ini akun ini nih suka gini-gini oh saya berarti Begitu saya lagi iseng-iseng karena ada Caca ada Andres Wah kayaknya inget ini orangnya ya itu doang Tanya Kita kalo gitu tanya ke Andres Fitnah atau fakta Andres Kalo kamu tuh sebenernya ada naksir ada hatilah sama Amanda Cesa apalagi pas ulang tahun kamu kemarin dia bikinin surprise bikin bawa kue buat kamu Tapi kamu agak ragu buat ngelanjutin perasaan kamu ke Amanda karena kamu sebenernya takut sama Mas Farto fitnah atau Farta Senior sering ketemu lagi di acara TV kalo ada apa-apa uh mentah Bisa dijawab kok Gue mau bantuin Bisa dijawab Fakta suka Fakta Fakta suka sama Amanda fitnahnya gak ininya sama gue ya Takutnya Fitnah ya lu lu takut sama gue gak Enggak Respect iya Respect iya Tapi misalnya Eh yang ditanya lu Tapi misalnya gini Misalnya ini jadinya nih sama Amanda ya Tiba-tiba dia ngapa gitu ya Akhirnya bubar nih sama Amanda Tapi dia bad boy gitu Ini belum jadinya udah sumpahin bubar loh Belum jadinya udah sumpahin bubar Satu acara sama bapaknya Amanda tuh gimana Coba tuh bayang gak Kak Ros ini visioner banget ya Aku sama orangnya suka gitu ya Tapi kamu suka sama Amanda Dia pribadinya menyenangkan Kamu jadi Amanda Petiara Aku ketawa di sampingnya Coba kita lihat dikompilasi kedekatannya Yang pasti-pasti ajalah Nge-pengang lu bolanya Nge-pengang lu bolanya Ini beneran ya bolanya ya Ini lu Oh gak bohongan Lihat Gak mungkin kan aku bisa tembusin ini ke kulit aku Ya gak mungkin ya ini kan benda padat ya Ya Lihat Lihat Sini gak bisa Sini gak bisa Sini juga gak bisa dong gak mungkin dong Eh malah masuk ke dalam Ini jatoh pak Eh Eh Beli kain pasca perang Capa Gak ada yang lain Cuma caca seorang Ya apa bang kawinin baik banget Anak udah kaganaan pengen kawin bang Yang udah Rancaran ini semua Makasih banyak Iya Oke Nanti ada perempuan kan Sekarang saya ngilangin Bukanya bikin ya Bukanya sama ya Bukanya sama ya Bukanya sama ya Bukanya 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 Susah banget Anak yang disuapin bapanya langsung gini Langsung maju loh Lihat ya Oke kalau gitu kita beralih ke pertanyaan Javita Atau faktaan res Yes Kalo ada adegan mesra-mesraan sama Amanda Cesa itu Kamu izin dulu sama bapaknya Bahkan dialognya gimana juga Kamu harus izin dulu sama bapaknya Vita atau fakta? Eh Fakta Hahaha Gitu Kalo gak om parto ke mami Oh kalau gak om parto Ya izin dulu om sami boleh gak om boleh gak Kalau kayak gini Oh gitu Kan harus menghormati perempuan Gak pernah ngomong maksudnya Ke mami Kamu ngomong sama-sama Oh ke mami Karena mami nya ada di base camp terus Oh gitu Oh Kamu gak pernah ngomong bapaknya Tadi kamu nyuapin itu Tadi bapaknya kaget loh Om parto gak ada itu Hahaha Gimana pak Punya anak perempuan gitu ya Cantik tuh banyak deketin tuh Ada posesif-posesifnya gitu gak sih? Enggak Bohong Serius gak? Serius? Serius Bener Seperti saya bilang ya Seperti gue bilang tadi Siapapun yang deket dengan Caca Saya mah gak masalah Tapi pengennya idealnya tuh pengen punya mantuk Kayak apa sih besok Selain baik dan beriman Bukan idealnya buat saya Idealnya harusnya buat Amanda sendiri Oh gitu Kalau buat saya mah Saya cari yang lebih tinggi-tinggi lagi Oh iya Karena kan masa depannya buat Caca sama pasangannya Masa Bukan buat saya Luar biasa Oke sekarang Mas Pato Andres silahkan duduk ke kursi itu Kita main kartu aja yuk sini Oke Silahkan Mana nih kartu Oh QnA Oke QnA Mas Pato di tengah Kalau disini menjadi host Oke ada QnA Kita baca QnA nya yang pertama Buat siapa? Oh buat Mas Pato Matanya kan Patria selalu di hati Coba nyanyiin tim song yang ngelaba Masih inget gak liriknya? Ayo eh Jeng Masih inget gak? Masih inget gak? Coba 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 cari di G Ngelaba Ayo kita ngelaba 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 Ayo kita ngelaba Ngelaba Bukan sembarang ngelaba 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 Bersama-sama Yeay Soalnya yang bikin liriknya itu Akri Yang bikin nada-nadanya itu saya Oh gitu Si Eko cuman bikin ini doa aja mudah-mudahan gitu Kirain bikin gayanya ya Ini bisa dibikinin tiktoknya loh ini Ngerumpi lewat banyolan ya kan Cocok ini acara rumpi Nanti dateng ya pentingnya disini ya Iya ya Ngelaba disini ya Next ya berikut pertanyaannya Kita lihat Andres Kamu itu sering banget bikin gimmick PDKT sama cewe yang lagi dipasangin sama kamu Kalau nanti ceweknya beneran baper gimana? Sementarnya kamu cuma sebatas tututan kerja Nah loh Gimana tuh Andres? Ada perjanjian sebelum ini? Enggak Sebenernya Kalau dibilang gimmick juga gimana Om Saya ngeliatin ini pemain keyboard Saya ngeliatin pemain keyboard Saya ngeliatin pemain keyboard Kamu ngalih ingin sih Iya bener Sebenernya sih kalau dibilang gimmick enggak juga Maksudnya aku tuh selalu bekerja dengan hati Makanya sampai punya lagu judulnya pakai hatimu Karena sama kayak prinsip aku apapun tuh harus dilakukan dengan hati Hati yang gimana maksudnya? Karena kan ekspresi aku kan gak bisa bohong Maksudnya? Ekspresi aku tuh gak bisa bohong Kayak misalnya aku sama caca Liat-liatan atau ngelakuin sesuatu Itu kan gak bisa dibalik Aduh udah pegang-pegang meja Dimental lagi ditebalikin nih meja Kalau muter gini gak bisa Kalau muter gini gak bisa Masih harus segang meja Lalu pake hati pake tuh langsung pegang meja nih Karena kita balik nih gimana pak Gimana pak nih cowok-cowok model kayak gini nih Tebar pesona kesana kesini Gapapa sih Gapapa nih pak Aman ya Bukan cuman gak apa-apa disini ya Diluar nanti juga aman ya Aman Oke apa Oke Oh kita minta kamu gombalin Fefe Gombalin Fefe 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 siapa? Itu Fefe Oh ini? Makin tergoda lagi dia Coba coba Ayo sini sini deketin Fefe Nah kalau ini baru gimmick om Tukutan kerja om Koleh itu gak om Takut gue serem nih VV aku tuh orangnya paling jujur kalau ditanya apapun paling frontal untuk menyampaikan sesuatu tapi tuh ada satu pertanyaan yang paling aku takut banget untuk menjawab aku paling takut kalau ada orang yang bilang apa sih hal terindah yang pernah hingga di hidup aku kenapa aku takut jawabnya karena jawabannya adalah kamu nilai kasih nilai kasih nilai Pak saya bisa lihat dari hati banget gitu jadi kamu kalau sama Tiara dari hati sama Amada dari hati juga pakai hati pakai hati terus kalau dua-duanya baper kamu gimana ah enggak lah harus pilih salah satu jadi siapa yang kamu pilih kalau seandainya harus menjawab itu semua gimana jawabannya diplomatis diplomatis boleh perlu ditebalikin meja enggak usah Oke lanjut Oke baiklah eh nasehat dari Mas Parto ini masyarakat masyarakat ya buat ke Andres nih bagi cowok besok kalau dia jadi cowok yang akan menjadi pasangan siapapun lah ya harus gimana supaya oke gitu jadi cowok yang oke bertanggung jawab eh eh semuanya dideketin emang penjadian sama Amanda ada ada nasihatnya nggak harus bisa membuat nyaman pasangannya lah bukan bukan pasangan harus nyaman dengan kita enggak cuman kita harus nyaman buat pasangan sebenernya Oh kita harus nyaman buat pasangan dia jadi kalau bisa jadi amanda udah nggak boleh lagi ya itu yang ngerayung-rayung ke gombal-gombal cewek lain nggak boleh kan ya bebas lah kalau untuk tuh seperti gimik-gimik itu enggak apa-apa enggak apa-apa ya enggak bener ya itu kan tutupan pekerjaan idea luar biasa oke baik kita eh ada satu tamu lagi yang akan kita ajak berbincang ya ini adalah seorang anak yang kemarin sempat Vira karena mengalami bulian gitu ya kemudian ada satu seni Mandelu Uye yang tinggal satu daerah gitu yang kemudian memfasilitasi sehingga berita ini kemudian viral sehingga akhirnya pelaku pemulihan itu meminta maaf gitu ya kita lihat seperti apa sih kondisinya selain berikut ini ya jangan kemana-mana tetap dirumpi